Halo semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main Black Lover Mobile lagi dan di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas Julius teman-teman cuman sebelum kita ngebahas Julius kita bakal coba untuk re-roll dulu sebentar ya bukan re-roll sih lebih tepatnya gacha teman-teman karena disini sebenernya beda ya sama versi global sih kalau misalkan di versi Korea atau Jepang tuh dari awal tuh tanpa harus menyelesaikan chapter 1 kalian disini udah bisa langsung selektif lah ya udah bisa langsung selektif guys jadi 10 menit awal tuh udah bisa langsung ya tanpa harus kelarin dulu chapter-chapter berapa kalau di global kan agak lamaan dikit ya cuy nah kalau disini kalian udah bisa langsung gacha nih hampir 20 kali nanti disini kalau misalnya kalian pengen request-request bahasa apa bisa komen di bawah ya terus kalau misalnya kalian nanya juga bang katanya lu main di versi Korea sama Jepang iya gue main guys tapi waktu itu teman-teman karena gue pernah jelasin nih cuman waktu itu gue jelasinnya tuh udah agak lama di video Naruto Naruto Mobile Fighter jadi gue itu eh kan gue awalnya gue main guest account ya di di apa namanya di PC gitu eh gue lupa waktu itu gue masih di laptop guys masih di laptop ya kan itu gue main sudah nyampe level 30 kalau gak salah di versi Korea eh sorry di versi Jepang itu gue tidak sengaja guys gue tidak sengaja ngapus blue stack aja yang waktu itu gue males translate-translate jadi gue kagak ngebunin apa ngebunin account gue terus gue hapus blue stacknya itu yaudah ilang lenyap nah disini gue coba main lagi buat setidaknya kita review-review karakter lah ya karena kalau misalkan lihat-lihat dari YouTube gue males cuy suara siapa guys? Julius oke suara Mars ya ini ini gak bakal gue mainin guys gue cuman iseng-iseng aja disini oke kita langsung ke save aja lah ya hmm ini di save dulu ya di save kembali nah disini kalau misalkan kita baru main ya banner masih kayak gini ya cuy masih banner-nya si Asta, Yami sama Mimosa ini bisa dipilih guys bisa pilih banner ya nih untuk yang nanyain bang apakah Leach, Veto, Vana sama si Raya masuk banner standar? jawabannya adalah masuk guys ini ada si Kaito juga ya Kaito sama si cewe gue lupa nih yang dari dalam laut juga ya kan ini general untuk sekarang kayak gini guys ini untuk SSR-nya ya panggil gue bilang jangan berlebihan gacha di Vana, Veto, Raya sama si satu lagi siapa? Leach ya cara biasa aja guys buat karakter long termanyain terus ada yang kekeh juga bang tapi itu nanti cocok untuk gear enggak gak perlu anjing gear kalian udah ada cukup Noel tuh udah gendong cuy udah nyampe stage 15 pun juga kuat guys kalau tim kalian mumpuni ya jangan kalian power masih 100 ribu terus kalian mengharap nyampe stage 15 enggak setidaknya 160 ribu 150 ribu tuh udah kelar teman-teman udah bisa semuanya chill aja cuy nah oke disini nih ya karakter baru nih yang terbaru sebenernya ada sih ini sih Asta yang setengah demon sama Yuno spirit dive cuma kayaknya disini belum dimasukin ya karena belum release inget gue cuy ya nanti yang terbaru tuh ada mereka nah disini tuh ada karakter terbarunya nih ya nih untuk season 2 nih guys Noel, Yuno, sama si Gouge mana sih Gouge guys Gouge, Gouge mana guys kok gak ada disini ya atau cuma ini doang kali ya cuma si Noel sama si Yuno kali ya coba guys kalian komen di bawah karena gue udah agak-agak lupa juga teman-teman ya nanti disini nih yang top tier nih buat kalian nabung nih guys ya nih Julius, Noel Charmini oke cuman tidak terlalu oke-oke banget terus ada si nih makna makna season 6 teman-teman ini makna ah ini Gouge nih ah ini gue gak liat cuy nih Gouge nih ya nih makna season 6 nih bagus banget teman-teman terus ada si udah itu doang itu doang guys yang agak mending-bendingan ya tadi nih ya yang agak mendingan ah ini nih amanin top tier Noel ini nih ini debuffer teman-teman ini debuffer cuy support-support debuffer gitu ya ini oke lah oke kita mungkin bakal bahas Julius dulu disini disini Luke Julius sebenernya udah gue translate-in guys jadi nanti tinggal kita liat dulu gampang ya cuman gue bakal coba gunain translator ya ini ngaco atau kagak nih kita bakal liat dari pasif yang ini dulu ini pasif aja kita coba translate ya cuy eh ini mana cuy tombolnya disini semoga keliatan ya di di OBS gue bentar gue cek dulu guys oh keliatan-keliatan-keliatan oke jadi intinya untuk si eee pasifnya ini guys ini pasif dari kartu ya dari kartu guys ini dari kartu intinya pasifnya ini kalian bisa mati hidup lagi cuy hidup lagi kemudian dengan darah 45% makanya gue bilang nih Julius wajib bawa shield entah itu Noel atau Rades gue saran sih Noel udah oke banget ya ini harus wajib bawa shield guys untuk si siapa Julius ini karena Julius ini lembek banget lembek anjing lembek banget guys dia emang overpower ya cuman lembek banget temen-temen ya intinya nih untuk skill pasifnya dia bakal hidup lagi cuy kemudian ada pasif yang kedua ini dari LR harusnya ya oh ya LR bener guys LR disini seinget gue dia tuh setiap turn nah nih untuk setiap 15 kecepatan kita bakal dapet di make deal 3% guys ini gue kurang tau justru jujur ya untuk yang ini 15 setiap 15 kecepatan ini maksudnya apa yang jelas dia bakal nambahin di make deal 3% kemudian menambah efek akumulasi waktu setiap giliran hingga 5 kali oh bisa di stack ya bisa di stack sampai 5 kali guys oke nice kemudian nah ini guys ini ini yang apa skill 3 nya ini ini tuh dapet katanya satu party ya satu party bisa nambah di make deal sebanyak 10% guys katanya sih seperti itu di make party 10% kemudian yang selanjutnya kita bakal liat lagi disini aduh anjing repot juga cuy silang-silang dulu skill 1 nya guys ini skill 1 nya nih ya skill 1 nya dia ini kita transit lagi dia di make berapa tadi tuh guys di make 95% ya dia ini memberikan debuff teman-teman 5% pengurangan aksi kepada musuh wah ini kurang jelas sih ini kurang jelas sih guys gue langsung bacain aja kali ya untuk debuff-debuff ya karena gue udah sempet translate guys disini untuk skill 1 nya nih ya single target attack wait 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 gue kayak ada salah translate kah disini bentar guys 95% sorry sebentar ah wait ini di di ini kah di nerf kah wah gue gak tau guys ini di nerf kayak ya gue seolah liat di youtuber lain itu yang udah beberapa bulan lalu ya di make it tuh harusnya skill 1 nya 115% guys ini kenapa jadi 95% skill 2 nya juga berubah cuy skill 2 nya awalnya 95 jadi 75 apakah di di nerf teman-teman coba yang masih main coba kalian komen guys di nerf atau kagak cuy ini jelas berkurang cuy tapi yang jelas jadi untuk debuff nya ya debuff yang pertama itu mobilitas musuh berkurang mobilitas tuh kayak stamina ya guys ya stamina berkurang kemudian untuk buff nya kita mobilitas kita meningkat guys oke ini ada 5% tadi kayak kerusakan di make atau apa gitu ya kemudian skill 2 nya tuh 75% cuy sedangkan yang di versi youtuber yang udah beberapa bulan lalu itu 95% cuy di nerf kah ini area juga teman-teman ini area coba kita translate ya kita translate menerapkan debuff waktu berhenti ke musuh selama 2 giliran peluang 50% waktu berhenti nah ini guys ya ini waktu berhenti itu ini tuh maksudnya ini guys dia tuh ngasih debuff nya mobilitas berkurang atau stamina berkurang sama meningkatkan cooldown skill 2 musuh cuy jadi skill 2 musuh itu cooldown nya bakal jadi lama banget terus kita dapet buff speed juga ya buff speed nya level 3 dan mendapatkan speed nya tuh sebesar 55% bentar ada iklan anjir gue nyampe keluar game gini bos gara-gara ada iklan tadi ya iklan dari translator nya guys kita cek lagi disini julius skill skill 3 berarti ya tadi skill 2 udah guys ya skill 2 ini dapet buff speed 55% sama kurangin waktu cooldown musuh level skill 2 nya ya kemudian ultimate nah ini ultimate sakit banget ya single target ya cuy 135 kalau yang versi lamanya berapa 175 wah iya bener ini di nerf cuy di nerf ini temen temen jadi 100% ngestun ya 100% ngestun kemudian ngurangin mobilitas juga terus ini skill ini gue gak tau nih ini translate nya apa nih ya karena walaupun gue gunain translator gue kurang tau coba nanti kita cek dulu disini ya ambil tindakan lain setelah giliran anda berakhir hmm apa guys maksudnya guys apakah ini ekstra ekstra tech kah ini kayaknya ekstra tech ya kayaknya gue kurang paham soalnya translate juga tetap agak bingung juga cuy ya ini ya nih ini ini pingsan nih pingsannya maksud ngestun ya stun ini udah pasti stun ini 20% wah wait wait mobilitasnya diturunin kan harusnya 30% guys wah iya anjir ini di nerf sih di nerf temen karena ini harusnya yang versi awal-awal lah 30% cuy jadi 20% ya anjir wah gila sih ini agak kurang juga ya coba combine-nya dia combine-nya sendiri nage siap maksudnya gue gak gak ada sama siapapun gak ada afiliasinya gitu coba combine attack-nya gimana kita cek dulu karena disini gue belum translate ini gue gak tau bekerjasama jika anda memiliki buff serang seranglah setelah menerapkan buff 30% menikah apa wait seranglah setelah menerapkan oh kita bakal nyerang kalau misalnya kita dapat buff kerusakan buff kayak di Mcdill gitu mungkin 30% cuy terus bisa menimbulkan debuff juga pengurangan energi wah gila ini stamina kalian sih bakal abis cuy sama dia cuy ini ngurangin mobilitas semua ini semua skill-nya cuy oh iya bener ya di Mcd ini ningkatin attack guys wah ini parah sih mobilitasnya gila-gilaan temen-temen coba kita preview ya biar enak guys kita preview kita preview ya Julius 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 skill 1-nya dulu guys ini single target ya bam nah tuh mobilitasnya berkurang ya mobilitasnya berkurang skill 2-nya ningkatin speed sama kurangin cooldown musuh ya yang skill 2-nya guys buh dua tuh ya dua yang kena guys bisa lebih gak sih buh kayaknya emang dua-dua gitu ya nah nih guys ultimate-nya nih kita cek animasinya cuy seperti apa maho Ute wanjir otomatis ke stun ya ngurangin mobilitas juga guys wah gila sih gimana guys menurut kalian apakah kalian bakal gacha ini karakter top tier temen-temen ya walaupun sudah di nerf temen-temen walaupun sudah di nerf ini karakter top tier ya sebenernya top tier tuh karena skillnya tuh sakit-sakit guys ini harusnya nih ini kena nerf sih ini ketahuan banget cuy karena beberapa bulan lalu tuh gak gak digorangin cuy mobilitas berkurang mobilitas berkurang skill 2-nya bam ya lumayan lah ya nanti mungkin abis ini kita coba misi sekali deh penasaran gue main game ini versi versi jepang lagi main lagi ya cuma kita kayaknya gak usah main dari gak usah diseriusin ya karena gue tujuan untuk download lagi nih lebih ke arah untuk review-review karakter aja guys kayaknya lumayan lah ya ini wajib digacha temen-temen dan ini rilisnya katanya sih dipercepat cuy katanya sih Januari pertengahan ya cuy karena kita mengingat harusnya banner-banner kayak si Raya liat gitu-gitu itu harusnya dipisah-pisah guys tidak langsung barengan 4 sekaligus gitu enggak cuy ini yang artinya bannernya bakal dicepat ini kayaknya bakal ngejar yang versi Kanada sih temen-temen ya karena yang versi bahasa Inggris tuh ada di Kanada doang ya dan ya itu udah udah pasti bakal ngejar Kanada sih oh iya temen-temen ini bedanya di versi Korea sama Jepang sama global ini guys gue lupa ya gue panasin waktu main global kok ini kayak ada yang aneh ya menurut gue ya nanti-nanti gue jelasin karena disini tuh gue gak bisa ini gak bisa jelasin karena penjelasan nanti ada di luar video cuy kita otoyin aja lah terus kita kali tiga aja ini aduh gue lupa panasin waktu gue main global ini kok kayak ada yang aneh ya nanti gue baru saja pagi baru main lagi ya ading nih 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 nanti 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 ayo budan bang kelarin bang Mars bam 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 kelaman bang kelaman udah klaus lu gak kata karakter gak penting gak usah banyak gaya ya aduh aduh ini orang dari terakhir langsung aja Asta nice lagi klaus anjing buff doang oke mati kah oke nice mati nih guys ya yang gue bilang beda tadi nih pantasin kok kayak ada yang aneh men disini cuy bentar kita keluar dulu nih kita eh wait wait belum ya sabar guys nih kita kan kalo misalkan di versi apa di versi global kita menggunakan stamina stamina ini kan untuk apa untuk story segala macem ya ya bener ya makanya ginian ya nah kalo di versi korea sama jepang kita tuh ada ginian ya ini buat story temen temen ini buat story ya ini buat story jadi kalo misalkan kalian mainin story terus ini lama-lama berkurang jadi kita tuh storynya tuh gak bisa ngepush cuy ya kita gak bisa ngepush jadi kayak harus nunggu dulu nunggu dulu atau kalian beli gitu ya kalo di versi global gak ada gini-ginian coba nih kok kayak agak aneh kayak lebih cepet banget gitu gue ngerasa karena waktu main sehari dua hari kok progresnya udah jauh banget gitu lo story aja lo sedangkan gue waktu main di versi korea itu untuk nyampe ke tempatnya Rades itu gue nyampe beberapa hari dulu baru bisa nyampe guys ini di versi global cepet banget anjing pantesan ya gue baru sadar ada ginian men iya 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 dan oke lah jadi mungkin kalo misalkan kalian pengen gue cobain review karakter lain bisa komen di bawah lah ya nanti mungkin bakal kita coba-cobain dan oke jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalo kalian suka sama video gue silahkan like kalo gak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati